Alihukum pidana Muhammad Arief Setiawan yang dihadirkan untuk meniankan terdakwa kuat ma'ruf menjelaskan soal lay detektor atau tes kebohongan yang belakangan ramai diperbincangkan. Ahli menyebut lay detektor berasal dari peraturan PORI, ahli juga memahami lay detektor itu satu instrumen untuk keperluan suatu penyidikan. Menurut alihukum pidana, lay detektor itu bukan salah satu alat bukti. Nah, beranjak ke persoalan lay detektor Pak. Lay detektor ini heboh akhir-akhir ini dan jadi bahan kemana-mana dan melebar kemana-mana Pak. Nah, terkait lay detektor Pak, dalam sistem pembuktian pidana kita, seperti apa dipandangnya Pak? Ya, kalau lay detektor kalau dilihat dalam pasal 184, KUHAP itu kan tidak termasuk ada di sana. Nah, karena itu kalau ahli memahami lay detektor yang asal-muasalnya itu, kalau dasarnya itu berasal dari peraturan Kapolri, maka ahli memahami lay detektor itu adalah satu instrumen untuk keperluan penyidikan. Bagaimana penyidik bisa lebih memahami perkara yang sedang dihadapi berkaitan dengan pemeriksaan para saksi. Para saksi dan juga tersangka apakah keterangan yang diberikan oleh para saksi itu punya konsistensi tertentu, yang disebut pasti ada kebohongan atau tidak. Nah, itu kan hanya instrumen di dalam pemeriksaan, tetapi ahli memahami itu bukan salah satu alat bukti. Tetapi kalau hasil dari lay detektor itu dilakukan dengan prosedur yang benar, masih mungkin dimanfaatkan untuk dinilai oleh ahli yang mempunyai kompetensi untuk bisa membaca dan kemudian menerjemahkan hasil dari lay detektor itu. Dengan demikian, yang dipakai sebagai alat bukti bukan hasil dari laporan lay detektornya tadi, tetapi adalah pembacaan dari itu. Terima kasih.